Bentar, Beny menentikan presentasi dulu Dari 15 orang, oke? Ya Nah, nanti cara belajarnya Ya, nanti kenalan lagi ya Cara belajarnya, mic-nya dimatikan dulu Mic-nya dimatikan dulu Nanti ketemu Beny lagi Terus Menyimak Bu Henny dulu Baru nanti praktek Jadi jangan lihat, lihat doang ya Jangan cuma lihat aja Jangan cuma lihat bengong gini Enggak ngapa-ngapain, percuma Habis lihat Bu Henny, praktek Kalau belum selesai, bilang Bu, aku belum selesai Oke, oke kan? Nah Sebelum praktek Buka gamenya Lihat di chatting Kalau enggak Kalau bisa buka web di laptop Eh, web Buka WhatsApp di laptop Buka WhatsApp-nya Nah, sudah dikasih juga Disini Silahkan buka link game ya Buka link game-nya Bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini Oke Nah, cara mainnya gimana? Supaya tahu nanti Kalau dikasih link game scratch dari orang lain atau temennya Atau Bu Guru Pak Guru Ada linknya Biar tahu cara mainnya Baca instruction Disini Ini bisa enggak muncul Oh, bisa Baca instruction Nah Baca instruction Lalu Nah, ini instruction-nya adalah Gerakan roket Dengan anak panah Roketnya ini ya Lalu tembak dengan spasi Anak panah sama spasi Di mana? Di keyboard Keyboardnya laptop Atau komputer Kalau pakai Tab Kayaknya sulit nih Kalau pakai tab Harus punya keyboard Tambahan Ya Nah, ini bisa langsung Dimainkan Bentuk kecil gini Juga boleh Klik dulu bendera hijab Kemudian gerakan roket Nih, ke kiri pakai anak panah kiri Kanan, panah panah kanan Tembak pakai spasi Nah Nah, bisa Kalau pengen gedein Ada di sebelah sini Nah, ini gedein Ya Kalau pengen gedein Ini di klik Nah, jadi gede Ntar, bulet-buletnya dihapus dulu Nah, sama Nanti aku pengennya bukan balon Nanti yang nembak itu Macan misalnya Kucing Monyet Nembak Pisang boleh Nanti diganti-ganti sendiri Coba main Meteor Meteor boleh Planet Aneh King apa King apa ya Prajurit yang di istana itu ada Nah Kalau sudah ya Siapa ini Ting-tong Ting-tong Yang di WhatsApp Oh, udah Kalau sudah Kalau sudah dimainkan Kita lihat Codingannya Ini game-nya Codingnya gimana sih Lihatnya di mana Di sini Si Insight Ntar Ntar Gue ini gedein Nah Si Insight ya Diklik Si Insightnya diklik Tunggu Si Insight diklik Lihat di dalam Si Insight Nah Kalau si Insight Maka Inilah Tampilan Dari Kalau pengen Noding Pakai Scratch Gitu Yang seperti Lego Atau puzzle Yang warna-warni Ini namanya Kodenya Atau Block Kode Kalau bahasa Inggrisnya Code Block Block Oh iya Kebalik Block Kode Block Block Nah Yang ada Roket Dan Apa ini Namanya Balon Ini hasilnya Yang Sebelah Kanan Eh Bawah Ada kecil-kecil Ada roket Ada laser Balon Satu Dua Tiga Empat Namanya Sprite Sprite Seperti minuman Yang no Bogis Bogis Tapi itu Bukan minuman Jadi Nama Pemain Coding Disini Adalah Sprite Sprite Disini Nanti Ya Jadi Kenalan Sama Tempat Membuat Coding Nah Kalau Diklik Bawah Ini roket Warnanya Biru Tunggu Biar Kelihatan Ini Repot Anotasinya Ya Gak Apa Apa Ini Ini adalah Sprite Nah Misalnya Ini adalah Roket Kalau kita Klik Berarti Dia Warnanya Biru Pinggirannya Ini kan Enggak Berarti Kalau Kita Klik Warna Biru Maka Ini Adalah Coding Milik Roket Ini Sebanyak Ini Ini Semua Adalah Coding Milik Si Roket Nah Gitu Terus Kita Kalau Klik Laser Nah Berubah Lagi Coding Bisa Ditarik Bisa Digedein Kalau Misalnya Kok Kecil Gak Kelihatan Bisa Digedein Disini Gedein Ini Ada Tanda Loop Plus Dan Negatif Disini Ini Banyak Coret Coret Ini Apa Ya Nah Ini Adalah Coding Si Laser Kenapa Karena Yang Warna Biru Laser Yang Diklik Ini Ya Ketika Spasi Diklik Dia Menuju Roket Kemudian Naik Repeat Until Touching Edge Nanti Dia Jari Sama Gue Ini Oke Selanjutnya Adalah Balon Nah Ini Kodenya Balon Kayaknya Dia Diem Aja Tapi Kodenya Paling Banyak Kodenya Si Balon Malah Paling Banyak Berarti Dia Diem Gak Ngapain Gitu Ini Si Balon Ini Balon Oke Gitu Cara Membaca Coding Dari Sprite Orang Itu Tadi Caranya Ya Ini Dihapus Dulu Anotasinya Biar Enggak Kotor Jadi Ini Hasil Ini Sprite Ini Tempat Kita Memasang Kode Atau Coding Ngoding Ya Kemudian Yang Seperti Kotak Kota Puzzle Ini Adalah Kodenya Block Code Atau Kode Block Itu Wah Harusnya Dari Nol Bawah Sebentar Nah Kode Block Warna Warni Ada Biru Ungu Nila Kuning Orangnya Apa Ini Tosca Ijo Orangnya Banget Apa Ya Orangnya Banget Itu Apa Namanya Orangnya Batu Batak Lang Pink Yang Pink Nanti Kalau Sudah Belajar Scratch Lanjut Kalau Pemula Bingung Ya Dan Ini Kita Bikin Block Sendiri Nah Ini Namanya Code Block Satu Warna Satu Fungsi Misalnya Yang Biru Itu Gerak Cara Belajarnya Kita Lihat Contoh Jadi Kalian Buka Ini Juga Ya Nanti Dilihat Kalau Belum Hafal Kodenya Lihat Warna Aja Ini Yang Atas Kan Ada Lengkung Kayak Gini Ini Ada Dua Ini Nah Ini Bisa Ditarik Tuh Seperti Lego Atau Puzzle Digabung Lagi Nah Si Atas Ini Warnanya Apa Dan Bentuknya Kayak Topi Cari Yang Sama Oh Ini Sama Dari Sini Misalnya Ini Misalnya Kalian Nyontoh Yang Bentuknya Sini When Ini Right Arrow Kok Nggak Ada Disini Tapi Ini Ada Key Press Dan Ini Ada Segitiga Putih Disini Oh Yang Ini Kali Coba Tarik Nggak Usah Takut Salah Karena Bisa Didelete Bisa Diganti Lagi Kok Ini Space Pasih Ini Right Arrow Nah Kita Bisa Ganti Dengan Klik Dia Nah Nanti Ada Pilihannya Gitu Ya Oh Warnanya Sama Disamain Oh Sama Bener Oke Sekarang Setelah Kita Menemuk Buka Contoh Coding Game Sudah Dimainin Kita Buka Baru Yang Baru Disini Buka Scratch Baru MIT.edu Ingat Sudah Punya Nama Nih Sudah 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 Verifikasi Ya Yuk Ada Yang Baru Masuk Yang Baru Masuk Langsung Ikuti Aja Direkam Nama Ben Lalu Klik Create Create Atau Buat Walaupun Ada Yang Bisa Dibahasa Indonesia In Tapi Bahasa Inggris In Aja Biar Belajar Bahasa Inggris Oke Create Oke Nah Ini Tampilan Pertama Banget Pertama Banget Kalau Kita Bikin Scratch Online Kalau Online Ada Ini Share Kalau Offline Gak Ada Yang Di Download Dulu Nah Kalau Ada Adik Adik Dan Teman Teman Yang Aku Enggak Ada Tombol Orang Share Berarti Belum Verifikasi Email Email Buka Lagi Yang Buat Daftar Nanti Di Verifikasi Diklik Aja Nanti Verifikasi Oke Cara Belajarnya Kita Buka Jangan Dihapus Jadi Nanti Jangan Dihapus Tadi Gamenya Jangan Dihapus Buka Gamenya Tiru Oh Ini Roket Kita Ganti Roket Caranya Gini Ini Adalah Kucing Bawahnya Juga Ada Kucing 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 Dihapus Jadi Ada Tanda Sampah X Ini Dihapus Kucing Dihapus Karena Kita Gak Pakai Kucing Disini Pakai Roket Lalu Cari Gambar Kepala Kucing Warna Biru Di Bawah Kelihatan Gak Ntar Gedein Nah Ini Pojok Tanda Plus Klik Klik Choose Sprite Klik Kucing Klik Ntar Gue Nikecilin Dulu Biar Kelihatan Nah Ini Banyak Lalu Ada Tombol Search Kayak Kita Di Google Ketik Roket Pakai Bahasa Inggris R O C K Nah Muncul Roket Ship Kalau ada Yang bingung Langsung Buka Mic Nya Bilang Ya Karena Kalau Google Min Nggak Kelihatan Wajahnya Kalau Kalau Sudah Aman Oke Karena Ini Roketnya Gede Kegedean Kita Kecilin Ada Disini Caranya Ada Size Lihat Ada Size Size Diganti Angkanya Dari 100 Menjadi 50 Lalu Enter Nah Sudah Kecil Ini Kita Bisa Gerak Gerakan Pake Mouse Tapi Belum Dikasih Kode Udah Udah Dikecilin Taruh Di Pojok Sini Boleh Tengah Tengah Boleh Tapi Di Bawah Aja Biar Nanti Ada Jarak Dengan Balon Nah Sudah Roket Kita Kasih Koding Supaya Bisa Bergerak Ke Kanan Dan Kiri Pake Anak Panah Klik Dulu Dia Lalu Kita Ke Event Ini Bagian Coding Kita Ke Bagian Coding Event Cari When Spasiki Press Pare Aja Kemudian Ganti Right Arrow Atau Arah Panah Kanan Ketika Panah Kanan Ditekan Right Right Arrow Change X By Ten Ini Ke Kanan Dicoba Dulu Oh Benar Ke Kanan Dicoba Ngetik Eh Nekan Anak Panah Dicoba Di Keyboard Terus Lagi Yang Kiri Kiri Sama Change X Juga By Ten Juga Tapi Angkanya Ada yang Beda Negatif 10 Jadi Kanan Kiri Mirip Coding Tapi Angkanya Negatif 10 Bentar Beny Ting Tong Ini Lalu Oke Wow Javin Ikut Lagi Siap Mau Lef Boleh Sampai Mana Tadi Beny Nah Lalu Dicoba Tuh Udah Kan Kiri Dan Kanan Jadi Satu Sprite Satu Coding Satu Script Coding Dicoba Dulu Jangan Langsung Bikin Semua Baru Dicoba Satu Dulu Oh Bener Aku Bener Kanan Dia Ke Kanan Kiri Dia Kekiri Aku Aku Kekiri Kok Gak Mau Gerak Dilihat Angkanya Sudah Diganti Belum Negatif Sepuluh Yuk Praktek Dulu Ya Sip Lalu Dulu Dulu Terima kasih.